Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya di video kali ini Saya mau nyobain rasa terbaru dari Indomie Untuk rasa terbaru dari Indomie ini adalah di edisi Indomie Kuliner Indonesia Untuk rasa terbarunya adalah rasa rawan pedas mercon khas Jawa Timur Nah ini saya beli di e-commerce tapi belum ada di official store Indomie Jadi saya beli di toko-toko di e-commerce dengan harga Rp6.000 Kita lihat dulu saja dari kemasannya seberapa unik rasa terbaru dari Indomie Kuliner Indonesia Oke ini guys, untuk kemasannya itu ada orange-orange coklat Pokoknya ada warna-warna orange coklat Nah ini tuh entah coklat entah merah Yang kecoklatan gitu ya Bagian kiri Indomie, bagian kanan Kalau Kuliner Indonesia pasti ada logonya Ada tulisan Kuliner Indonesia Dan ada rumah adat khas Jawa Timur Rasa rawan pedas mercon Wow, menarik nih Khas Jawa Timur Lengkap dengan topping kiriuk rasa telur asin Wow Ini nih si ilustrasi dari si Indomie-nya Berat besinya 75 gram Nah ini tuh varian mie kuah ya Mie kuah rasa rawan pedas mercon Langsung aja saya buka Oke Nah lumayan menarik cuy Wow Untuk bumbunya sih simple ya Ada minyak bumbu Tapi untuk kiriuknya nih Karena rasa telur asin Warna kuning-kuning gini Dan untuk si bumbu-bubuknya Wow Bungkusnya gold cuy Wow gold Ini tuh kayaknya bumbu-bubuk Sebelah kanan ada si cabai bubuknya cuy Dan untuk mie-nya tuh ya Nggak seperti mie kuah Indomie biasanya Ini tuh kalau saya lihat sih mirip Kayak Indomie mie goreng ya Yang mie goreng-mie goreng aceh Kayak gitu Agak tebal dan sedikit pipih gitu ya Dan nggak begitu keriting ya Gimana nih Untuk rasanya nih Indomie kuliner Indonesia Yang rasa terbaru Langsung aja Saya masak terlebih dahulu Oke guys Indomie kuliner Nusantara Rawan pedas mercon Khas Jawa Timurnya Sudah saya masak Wow Kita lihat dulu aja nih Dari si kuahnya Nih ya guys Kuahnya bener-bener Bold Hitamnya Terus ada minyak-minyak kuningnya tuh Di pinggir-pinggirnya Uh Dan kayak sedikit agak kental ya Dan untuk mie-nya sih ini emang Agak Nggak begitu keriting ya Dan agak sedikit Lebih tebal Untuk si kriuk Telur asinnya Emang sengaja Belum saya masukin ya Dan dari aroma Indomie Rawan pedas merconnya Disini saya nggak nyum Aroma Ini cuy Aroma pedas sama sekali Disini tuh saya nyum Aroma-aroma Rempah-rempah Yang biasa dari bumbu Rawan Terus disini juga Saya nyum Ya kayak aroma-aroma apa ya Pokoknya kayak aroma-aroma yang ada di rawan Dan juga Yang saya tahu tuh Ada aroma Entah daun jeruk Atau Perasan limau Dan juga ada aroma yang kuat lainnya Yaitu Disini saya nyum aroma-aroma Kaldu sapi asli cuy Langsung aja nih Saya cobain Kuahnya yang agak Lumayan kental dan berminyak Bismillahirrohmanirrohim Wow Oke Gurih Ternyata pedasnya tuh ya Walaupun namanya Rawan pedas mercon tuh Pedasnya Kayak pedas-pedas Bubuk cabai Indomie mi kuah yang lainnya Cuman bedanya tuh Ini agak sedikit Menusuk ke tenggorokan Kayak ada pedas-pedas cabai Dan juga pedas-pedas merica Di kuahnya juga ternyata Rasa-rasa sapinya ada Sebenernya dari kuah tuh Ini hampir mirip Kayak kuah-kuah Cotomakasar cuy Karena disini Rasa keluoknya tuh Berasa ya di si kuah Tapi gak sedominan Si Cotomakasar Cotomakasar tuh malah Terlalu overpower si keluoknya Jadi ada rasa pahit-pahitnya gitu ya Kalau di si rawan ini tuh Gurih Untuk rasa pahitnya tetep ada Tapi gak dominan gitu ya Untuk rasa pahitnya tuh tipis-tipis Rempah-rempahnya bener-bener bol Gurihnya bol Rasa kaldunya juga begitu kuat cuy Nah sekarang saya coba Pake si ini nih Keriuk telur asin Karena kan kalau rawan Biasanya tuh Makannya pake telur asin Kalau dari aroma setelah ditabur sih Kayak gak ada perubahan cuy Tapi untuk keriuknya ini Bener-bener Kuning banget ya Saya nyobain aja nih Si kuahnya pake keriuk Oke Untuk rasa si keriuknya sih Berasa ya Ada rasa gurih-gurih Dan juga ada rasa amis-amis Khas telur asin cuy Tapi mungkin karena si kuahnya nih ya Kuah yang rempah-rempah rawannya Begitu kuat Rasa si keriuk telur asinnya Ketutupan banget Sekarang saya coba si mie nya nih Yang bentuknya tuh emang Agak beda dengan indomie kuah yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim Yap cuy Emang bener-bener beda Waktu saya masak pun tadi Airnya tuh Bener-bener Belubuk berbusa Kayak ada telurnya gitu ya Ya mungkin untuk mie nya tuh Ini emang mie telur Soalnya Dari si mie nya tuh Gak begitu kliting Agak tebal Dan sedikit pipih Dan untuk tekstur si mie nya tuh Ini bener-bener kenyal Terus tekstur luarnya tuh Lumayan agak licin ya Tapi mungkin Bentuk mie nya tuh Emang disesuaikan gitu ya Dengan si kuahnya ini Yang bener-bener bold ya Setelah saya nyoba Si mie nya tuh ya Walaupun gak saya Makan kuahnya ya Saya makan pakai garpu Tapi udah nempel Si kuah-kuah rawon pedesnya Si bumbu rawonnya tuh Lumayan meresap Dan lumayan nempel Di si mie nya Wow mantep sih Pedesnya sih bisa dibilang Ya pedes-pedes normal Cuman agak nempel Di tenggorokan doang gitu Enak nyegelin Mantep lah ini Gurih nya dapet Bold tempat-tempatnya dapet Untuk rasa si kaldonya pas Rasanya tuh bold Tapi gak kurang Gak juga over ya Gak sampai keluar Rasa permusnya Uh mantep Ini sih saya suka keduanya ya Kuahnya mantep Bold Dan si mie nya tuh Teksturnya bener-bener Mantep Dan ada tambahan Keriuk Yang mungkin saya rasa Perbedaannya tuh Teksturnya doang Jadi ada sedikit Tekstur keriuk-keriuknya Karena rasa si telur asinnya Gak begitu terasa Karena mungkin udah digabung ya Harusnya tadi tuh Saya coba Sebelum dicampur dengan mie Kuahnya bold Bener-bener kental Keseluruhan Enak lah Pas dengan selera saya Jadi kalau kalian penasaran nih Pengen nyobain Rasa terbaru Indomie Kuliner Indonesia Yaitu rasa mie kuah Rawan pedas mercon Khas Jawa Timur Link pembelian bakal Saya sertain di deskripsi Jadi kayaknya situ aja Video kali ini Tonton terus Video saya yang lainnya Jangan lupa tekan tombol like Dan komen Saya kedepannya bikin video apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat Notifikasinya Bye Sub indo by broth3rmax